Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu lagi dengan saya pendeta novel Saragi firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab masmur pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke sembilan dengan tema cahaya wajah Tuhan meninari kita di minggu misericordias domini namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih Tuhan buat kebaikan hatimu kasih setiamu yang selalu tercura ada dan nyata dalam kehidupan kami satu kerinduan kami kami rindu dengar-dengaran akan firman maka berfirman langkah Tuhan sebab kami siap untuk menerima amin Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab masmur pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke sembilan begini firman Tuhan doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi masmur daud apabila aku berseru jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku hai orang-orang berapa lama lagi kemuliaanku dinodai berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasih ini Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan banyak orang berkata siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggot dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman demikian firman Tuhan saudara yang diperkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan pernahkah Anda mengalami kesesakan ketertekanan sampai Anda tidak bisa tidur mungkin dari sebagian kita pernah mengalami hal itu oleh karena kesesakan oleh karena kesehatan oleh karena penderitaan oleh karena pergumulan atau situasi-situasi yang begitu berat sekali yang menindi dan mengempaskan perjalanan kehidupan kita saudara aku sahabat terbaik dalam kasih Tuhan ternyata Daud juga pernah mengalami hal itu di dalam kehidupannya itu sebabnya Daud berbagi pengalamannya ketika dia mengalami kesesakan ketika dia mengadami tentangan dia mengalami tekanan dan kesulitan bahkan membuatnya menjadi pribadi yang terasing bahkan pribadi yang tercelak tapi apa langkah yang dilakukan oleh seorang Daud dia mencari Tuhan dia berdoa dia memohon pertolongan Tuhan Daud mengekspresikan kepercayaan imannya itu kepada Tuhan sebab dia percaya sebab dia yakin bahwa Tuhan akan mendengar doanya dan Tuhan akan menyelamatkannya dari kesesakan itu sebabnya Daud juga mengajak setiap kita untuk tekun di dalam kebenaran dan selalulah berharap kepada Tuhan itu menjadi kuat kita sehingga masmur Daud ini mengingatkan kita untuk selalulah andalkan Tuhan dalam setiap situasi baik dalam suka dan dalam duka baik dalam kesesakan maupun di dalam ketenangan dan jangan pernah kehilangan percayamu, imanmu kepada Tuhan, Allahmu saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus sahabat terbaikku kalau apa yang mau ditegaskan melalui perikup kita pada hal ini ada enam yang mau ditegaskan yang pertama itu penegasan akan kepercayaan kepada Allah sebagai tempat perlindungan dan pertolongan dalam kesesakan hal yang kedua adalah penegasan akan kekudusan dan pemilihan umat Allah yang ketiga yang ketiga adanya penegasan akan kesetiaan Allah mendengarkan dan menyendengkan kebingungannya kepada seruan setiap kita yang keempat penegasan akan perlunya tetap berpegang pada kebenaran dan selalu beriman kepada Tuhan Allah yang kelima adanya penegasan akan suka cita yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tetap mengandalkan dia yang tetap percaya kepada Tuhan Allah di dalam kehidupan kita dan penegasan yang keenam tidak lain adalah penegasan akan ketenangan yang diberikan oleh Allah bahkan memampukan Daud untuk bisa tidur tenang menikmati istirahatnya saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus tema kita mengatakan cahaya wajah Tuhan meninarik kita apa yang bisa kita kaitkan melalui Nats ini dengan tema di atas tidak lain adalah adanya permohonan akan kehadiran Tuhan Daud memohon agar Tuhan mengangkat sinar wajahnya atasnya ini adalah gembaran semua kerinduan akan kehadiran Allah dan arahan Tuhan Allah dalam langkah-langkah kehidupannya kaitan tema yang kedua bicara tentang kemuliaan dan perlindungan Allah dalam kesesakan dan tekanan Daud percaya bahwa Allah akan menjadikannya benar dan menyelamatkannya dari penjara sebab sejatinya dia tidak melakukan kesalahan seperti apa yang dituduhkan ini menunjukkan bahwa dalam cahaya kehadiran Allah kita akan menemukan kebenaran kita akan menemukan perlindungan dan tentu saja kita akan dibebaskan dari segala bentuk penindasan dan kegelapan dunia ini kalau apa kaitan tema yang berikutnya adanya kebenaran dan kesetiaan Allah saudaraku Daud mengajak kita untuk berlaku adil di dalam Tuhan dan tetap dalam keteguhan hati wajah Tuhan cahaya Tuhan akan menuntun dan memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan lalu yang berikut kaitan temanya tidak lain adalah adanya sukacita dalam hubungan dengan Tuhan sukacita yang luar biasa sukacita yang besar itu akan kita nikmati di dalam Tuhan melampaui kenikmatan melampaui sukacita apapun yang ditawarkan oleh dunia ini kaitan tema yang berikutnya adanya ketenangan dan kepastian di dalam Tuhan Daud menyatakan bahwa hanya dalam damai kita dapat berbaring dan tidur dengan aman sebab Tuhanlah sang pemberi kedamaian dan ketenangan itu karena di dalam wajah Tuhan cahaya wajah Tuhan kita akan menemukan ketenangan dan kepastian menjalani hari-hari kehidupan kita saudaraku sahabat terbaik dalam kasih Tuhan minggu ini minggu kita bernama misericordias domini bagaimana bumi penuh dengan kasih setia Tuhan di minggu misericordias domini ini kita diingatkan kembali akan rahmat Tuhan berkat Tuhan yang kekal terjadi dan nyata dalam kehidupan kita dan ini diangkat dari Masmur 118 ayat yang pertama maka itu saudaraku dalam tema kasih karunia dan rahmat Tuhan yang dinyatakan di dalam Masmur keempat ini ini adalah saatnya yang tepat untuk merenungkan bagaimana Allah yang penuh rahmat yang penuh karunia berkat kasihnya akan selalu hadir untuk membimbing melindungi dan memberkati setiap umat percaya kepadanya maka apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui nats kita saat ini di misericordias domini ini refleksi yang pertama milikilah ketergantungan kepada Tuhan Allah dalam segala hal sama seperti Daud kita diajak untuk mengendalkan Tuhan dalam segala situasi kita baik dalam sukacita maupun dalam kesesakan untuk itu tetap tergantung kepadanya mempercayakan diri seutunya kepada Tuhan Allah kita apapun yang menjadi perjalanan kehidupan yang kedua refleksi bagi inti kita imanilah bahwa kehadiran Tuhan akan memberikan perlindungan dan ketenangan dalam kehidupan kita dalam cahaya wajah Tuhan kita akan merasa terlindungi kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian itu bahkan ketika kita merasa terjebak dalam kesulitan atau kegelapan Allah yang omnipresent melalui Tuhan Yesus itu akan memberi kita kekuatan dan kedamaian bahkan refleksi yang berikutnya saudaraku yang ketiga hiduplah dalam kebenaran dan kesetiaan itu satu hal yang pasti Daud mampu mengungkapkan ini semua karena dia tahu karena dia memahami karena dia mengimani bahwa dia tidak salah dia tidak seperti apa yang dituduhkan maka itu Daud berpesan dan mengejarkan setiap kita agar kita hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan tetaplah bersekutu dengan Allah dan menjadikan dia adalah sumber kebenaran dan kesetiaan dalam kehidupan kita sama seperti Tuhan Yesusmu Yesus kita yang bahkan setia sampai mati bahkan mengambil alih posisimu untuk keselamatan dengan setiap dosa-dosa pelanggaran yang keempat lihatlah rasakanlah sukacita sejatinya hanya ada di dalam hubunganmu yang indah dan intim dengan Yesusmu benar dunia ini banyak menawarkan kenikmatan menawarkan sukacita menawarkan kegembiraan tapi ingat satu hal kebahagiaan sejatinya itu hanya ada di dalam persekutuan dengan Allah bukan dari dunia ini semua yang di dalam dunia ini hanya bersifat sementara bahkan mungkin hanya fatah morgan tapi sejatinya sukacita itu ada di dalam Yesusmu yang terakhir ketentraman dan kepastian dalam Tuhan saudaraku sahabat terbaik dalam kasih Tuhan dalam cahaya wajah Tuhan kita digaransi kita akan menemukan ketenangan kita akan menemukan kepastian yang tidak pernah dijanjikan yang tidak pernah bahkan diberikan oleh dunia ini itu sebabnya firman Tuhan mengatakan serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan dan biarkanlah dia bertindak maka apapun kegelisahanmu apapun kekhawatiranmu serahkanlah kepada Tuhan dia akan memberikan ketenangan bahkan ketenangan yang melebihi segala sesuatu yang dapat kita mengerti di perjalanan kehidupan kita amin Tuhan memberkatimu kita bersatu dalam doa Bapak di dalam surga terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu biarlah Tuhan Yesus kerinduan kami cahaya wajahmu cahaya sinarmu memancar untuk setiap kami dalam kasihmu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur amin terima kasih terima kasih